Bagaimana strateginya, Pak Syarif, teman-teman di Jambi untuk mempertahankan dari lahan yang dikuasai dan dikelola ini, dari upaya-upaya yang memang tadi misalnya pemerintah daerah belum mendukung, pasti perusahaan pun melakukan upaya-upaya untuk penggusuran, penolakan terhadap redistribusi tanah. Apa strategi teman-teman paling tidak di Jambi yang dilakukan melihat situasi kebijakannya ada, tapi juga tidak tajam, tidak bisa dilaksanakan ke bawah. Apa strategi teman-teman di Jambi? Memang untuk di Jambi sendiri, Pak, ya tidak ada kata lain memang selain melawan. Melawan dan bertahan, kalau tidak ya habis kita. Itu saja rumusnya. Jadi memang ini memang sel-sel yang seperti ini memang dibangun ya bersama anak-anak muda, ada memang dari kawan-kawan rumah petani yang memang membantu ya, memang men-support mental lah ya. Mental dari kawan-kawan ya. Jadi terhadap misalkan upaya-upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh polisi, kita memang persiapkan memang tim hukum ya. Tim hukum memang di Jambi ini. Dan memang luar biasa kerja tim hukum kita, kasusnya luar biasa, tetapi itu mau tidak mau memang kita harus lakukan itu. Jadi itulah, Pak. Jadi kita memang memberikan motivasi, penguatan mental kepada kawan-kawan, dan sebenarnya secara alamiah mereka memang sebagian besar tidak ada pilihan selain bertahan, Pak. Karena memang itulah kehidupan mereka. Terus yang kedua ya penguatan organisasi kita, kita bangun. Kemudian hari ini memang hadirnya partai buruh ya. SPI membentuk sebuah partai, ini satu-satu luar biasa, Bang. Respon dari anggota kita bahwa memang ada harapan, harapan baru bagaimana memang kekuatan partai ketika kita memang masuk ke dalam nilai kekuasaan, kita bisa berbuat lebih banyak untuk petani. Terima kasih telah menonton!